Teman Alinea, ada beberapa informasi yang menjadi perhatian publik dalam 24 jam terakhir. Agar tak ketinggalan informasinya, kami merangkumnya untuk kamu. Berikut beberapa informasi yang menjadi perhatian publik dari kemarin hingga pukul 8 pagi hari ini. Yang pertama, Marcelino Ferdinand ungkap arti selebrasi golnya. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mengungkapkan arti selebrasi golnya dengan menutup mulut menggunakan jari telunjuk dalam pertandingan melawan Arab Saudi di Stadion Utama GBK Jakarta pada hari Selasa. Ketika ditanya apa arti selebrasi dengan gaya tutup mulutnya, Marcelino seperti dilansir antara mengatakan, itu terjadi begitu saja. Selebrasi ini juga pernah dilakukan ketika mencetak 2 gol pada pertandingan melawan Jordania U23 dalam Piala Asia U23-2023 tahun ini di Qatar, yang berakhir dengan kemenangan 4-1. Lalu selanjutnya, FND Simbolon dan komunitas Batak Jakarta pilih dukung Ritwan Kamil dan Suswono. Ribuan warga yang tergabung dalam komunitas Batak Jakarta memenuhi Jakarta Internasional Veldrom, Jakarta Timur pada hari Senin. Seperti dilansir dari wartakota, tribunews.com, kehadiran ribuan orang tersebut sekaligus menunjukkan bentuk dukungan kepada pasangan Ritwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta. Hadir pula secara langsung dalam acara tersebut politisi PDIP, FND Simbolon. Lalu selanjutnya, Teks Amnesty Jili 3 berpotensi ciptakan persepsi keliru. Program pengampunan pajak alias Teks Amnesty Jili 3 yang direncanakan kembali diselenggarakan menjadi serotan banyak pihak, termasuk kalangan konsultan pajak. Konsultan pajak dari Botaks Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, seperti dilansir dari konta.co.id, menilai, pengampunan pajak yang dilakukan secara berulang berpotensi menciptakan persepsi yang keliru di kalangan wajib pajak, terutama yang awam dengan aturan perpajakan. Lalu yang terakhir, Ukraina serang Rusia dengan rudal ATA CMS untuk pertama kali. Ukraina telah menggunakan sistem rudal buatan Amerika Serikat untuk melakukan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia untuk pertama kalinya pada hari Selasa. Seperti dilansir dari VioIndonesia.com, klaim tersebut disampaikan oleh pemerintah Rusia, yang mengatakan bahwa Ukraina telah mengarahkan apa yang disebut Amerika Serikat sebagai Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat, atau ATA CMS. Nah teman Alinea, demikian beberapa informasi pilihan kami. Semoga bisa menambah informasi kamu untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk terus pantau informasi terkini di sosmedalinea.id dan jangan lupa untuk share, like, dan juga subscribe channel ini ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!